kita akan mencoba untuk tanpa aki ya kita matikan dulu matikan dulu set matikan kita kunci tanpa aki ya itu nyalakan tanpa aki apakah bisa atau tidak setelah kita melakukan pergantian 10 nya ya kalau misalkan tanpa aki jalan ya kita akan mencoba untuk menyerahkan tanpa aki ya Oke Bang nyalakan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semoga kalian dengan keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan ngereview motor vario kebo ini kenapa Bang motor vario kebo nya Bang lagi sakit lagi sakit ya Hai orang sepul Bang oke-oke Bang kelihatannya Bang ini Bang kelihatan kelihatan lalu kita akan berganti kepada sepul ini Bang sepul ya dan boxingnya tuh seperti ini nih itu asli Bang oke teman-teman disini kita akan mengganti daripada sepul motor vario 110 ya yang masih dari karburator dengan keluhan yaitu adalah motor ini berebet ya berebet mogokan ya padahal sudah mengganti aki dengan yang baru akan tetapi aki yang baru itu cepat habis ya setelahnya cepat habis dan motor ini berebet lagi ya usut-menyusut setelah dicek ternyata dari pengisiannya itu kurang stabil atau tidak ada pengisiannya bahkan ya memang pengisiannya kecil dan tidak itu tidak bisa mencukupi kebutuhan kelistikan motor ini ya makanya eh walaupun ganti aki tetapi setelah pemakaian yang tertentu itu akhirnya habis ya disini sudah bisa dipastikan ya karena pengecekannya dari mulai aki kiprok dan sepul itu adalah komponen tiga komponen pengisiannya disini kita akan membuka daripada bagian magnetnya terlebih dahulu dengan sebelumnya itu telah membuka bagian radiatornya kita buka dengan menggunakan tracker ya dan terlihat memang sepulnya terlihat sangat kotor sekali dan sepertinya ada gulungan yang kebakar ya terbakar bisa dilihat sepertinya teman-teman kondisi sepul yang sudah kena atau sudah rusak ya liritannya ada yang goyang yang beberapa liritan ada yang sampai goyang seperti ini itu artinya liritan ini udah rusak ya dan perlu diketahui bahwa motor pario 110 karburator ini adalah pengapian DC yang mana dengan pengapian DC ini harus ada arus yang stabil dari dari mulai sepul kiprok dan akinya ya oke di sini adalah kondisi malam ya teman-teman kita pasang di malam hari karena paginya itu kita ada di Cirebon ya oke kita akan membuka untuk bagian L kuncinya set dan ini kalau nggak pakai tang nggak bisa jadi kalau ditangkan dorong sambil diputer kalau pakai tang kalau pakai biasa biasa dilanjutkan membuka bau penahan daripada pulsernya ya kita lepas pulsernya juga dan juga kita akan melepas sepulnya ya seperti ini ya teman-teman penampakan sepul yang sudah rusak ya sepul yang sudah rusak memang untuk pario-pario tahun 2009-2008 ini kebanyakan ya udah pada kena ya di bagian sepulnya ini ya jadi ketika motor anda mengalami masalah pada aki ya aki yang cepat tekor aki yang sering ngedrop dan bahkan motor ini sering mogok silahkan anda cek di bagian ininya ya bagian sepul pengisiannya terlebih dahulu kita akan membersihkan sisa-sisa oli yang remes ya remesan oli sebaiknya ini kita akan mengganti daripada silnya agar oli itu tidak bocor lagi oke teman-teman setelah pembersihan selesai marilah kita akan memasang sepul yang barunya kepada dudukannya ya perhatikannya jangan sampai ada kabel yang terjepit di belakang sepulnya ya pasang dengan hati-hati dengan menyesuaikan daripada kabelnya ya nah disini sengaja untuk baut-baunya kita tempelkan di magnet agar tidak tercacar kemana-mana ya untuk baut sepul disini kita kumpulkan semua di magnet ya seperti kebalikannya kita pasang bautnya dulu ya baut l5 sebanyak tiga biji dan kita akan memasang juga pulsernya ya kita kencangkan dengan menggunakan bantuan daripada kunci t8 atau apa ya agar lebih kencang benar-benar yakin lalu kita juga akan memasang penahannya disini pelat penahan agar tujuannya supaya kabel ini tidak bergeser ya ketika magnet berputar ya jadi pengaman ya pengaman daripada kabel-kabelnya begitu juga dengan bagian pulsernya ya jadi masing-masing ada penahan ada pengaman agar kabel itu tidak berubah dari posisinya oke teman-teman setelah baut-bautnya terpasang sepulnya terpasang dengan kencang dan pas terakhir kita akan memasang daripada bagian magnetnya ya rotor Iya rotor ya rotor magnet ini adalah berfungsi untuk pembangkit listrik ya pembangkit listrik atau pln-nya sebuah motor ini ada di sini ya rotor antara sepul gulungan dengan magnet ketika gulungan itu di dikeliling oleh magnet maka ketika berputar itu itu akan mengeluarkan arus ya tahan menggunakan baut atau apa ya dengan kita menggunakan kunci 17 shock kita akan mengencangkannya teman-teman kencangkan ya segimana ya untuk torsinya mungkin kita tidak tidak punya kunci torsi kita hanya menggunakan perasaan ya dan di sini setelah eh 10 terpasang kita colokannya kabelnya di sini udah ada soketnya tinggal colok-colok saja ya teman-teman dan setelah terpasang semua nanti juga kita akan mengeceknya juga ya mengeceknya kembali nah lalu yang yang kemudian dipasang itu bagian daripada radiatornya ya jangan lupa kipas dan radiatornya kita pasang ya di sini kita bisa menggunakan lem sealer ya teman-teman sealer ya warna hitam itu berfungsi untuk melapisi ya melapisi atau pelindung karena memang untuk eh radiator itu suka karat ya teman-teman bila kita menggunakan eh lem tribune itu kurang maksimal ya kita gunakan sealer saja yang lebih tebal hati-hati untuk pembongkar pasangan daripada radiator ya karena radiator motor lama itu suka rapuh Oke teman-teman kita juga akan mengetesnya ya setelah kita terpasang semua kita akan mengetesnya seperti apa Oke teman-teman kali ini kita akan mengetes yang mengecek untuk pergantian 10 seperti seperti apa kita nyalakan kunci kontak on ya tahu lagi telah nah nah ini ya untuk mengecekannya untuk sepul sepul ini ada dua kabelnya dari sepul nih ini sepul pengisian dan ini sepul lampu dan ini sepul nah ini sepul pengisian nah ini sepul pengisian ya tes pen kayak gini ini ke bodi aja ke bodi ya salah satu sini ke bodi nah ininya di tes ya di tes nah ada ya oh ada ini buat pengisian disini ada nah dari sini masuk ke kiprok bro kita masuk kiprok nah ini kiproknya nih guys kapal putih putih nih putih putih ya ini ada nih putih nih putih ya putih ada putih kuning kuning nah ini keluar merah keluar merah kita akan mencoba untuk tanpa aki ya kita matikan dulu matikan ruset matikan tetap kunci tanpa aki ya itu nyalakan tanpa aki Apakah bisa atau tidak setelah kita melakukan pergantian sepulnya ya kalau misalkan tanpa aki jalan ya juga akan mencoba untuk menyalakan tanpa aki ya Oke Bang nyalakan ya Nah ini motor nyala ya tanpa aki tanpa aki nyala dan nyalanya juga normal tanpa ada berbet-berbet berarti dari pengisian itu kurang ya teman-teman oke terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lalu kita akan memasang-masangnya nanti ya seperti apa netah pukuman dow hai 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 selamat menikmati